Halo Sobat Gimbar, kembali lagi bersama gue Api Oke, kali ini Api akan membahas mengenai cara penggunaan dari item ini ya Jadi ada teman kita yang masih bingung cara penggunaan dan kegunaannya buat apa ya Cara menggunakannya dan kegunaannya untuk apa Kalau untuk kegunaannya sih jelas ini untuk menambahin sebuah opsi dari armor kita Ataupun senjata, ataupun head ya, kepala seperti itu Nah, untuk cara pemakaiannya, cara menggunakannya sih gampang aja Jadi kalian kalau memang udah anggapan udah punya nih Udah punya barang-barang kayak gini Sebenernya sih ini juga komod gue tergantung ya Jadi setiap kegunaan barang ini kan macam-macam Kalian bisa lihat lah disini ya Jadi ini nambahin sebuah opsi Opsi dari armor, senjata, ataupun yang lainnya lah Seperti itu Disini kelihatan nambah opsinya Nambah create immunity, raid, explosion damage, reduce Sebenernya sih kalau mod gue ini lebih masuk itu ke armor ya Kalau mod gue sendiri sih Nah ini juga masuknya ke armor karena memang buat nambah sebuah protection juga Sedangkan kalau ini sih gue lebih dominan ke senjata ya Jadi masukkan tuh ini ke senjata Dan ini pun sama Enak sih masuknya ke senjata Kecuali kalau ini sih sebenernya senjata bisa masuk Tapi Ya bisa lah dimasukin senjata ya Itu mix gimana kalian Jadi intinya bisa dilihat disini ada tambahan opsi yang memang kalian bisa pakai Kayak gini kan Inkas the make to player, inkas the make to infected Ini jelas ya Kesenjata pun lebih enak kesenjata sih daripada ke armor Nah gimana sih cara membuat atau cara ngegabungin supaya memang opsi tersebut Masuk ke senjata atau ke alat-alat lah seperti itu ya Jadi gini kalian tinggal masuk aja ke mesin gacha nih Kita gunakan mesin gacha dan masukin ke formula bersert Nah disini kalian ada tiga pilihan Helm, weapon, dan clothing atau baju ya seperti itu Sekarang kita ambil anggap contoh kita mau nambahin opsi itu Wipon Nah seperti ini Dan weapon disini kalian klik aja Tapi kalau yang baru sih langsung masuk aja sih Again seperti ini Dan disini kalian tinggal masukin aja nih Barang-barang yang tadi itu masukin kesini Dan ini akan menambahkan suatu opsi yang memang random ya Jadi anggapan kayak gini nih Ini opsi yang bakal masuk ke dalam formula nanti Jadi kita semacam bikin formula lah gitu ya Dan presentasinya bisa dilihat juga disini 0,9 sampai 2% Nah untuk presentasi ini Dia akan naik Kalau memang level dari si item ini naik ya Ini dikarenakan memang levelnya 1 Ya jelas presentasinya memang pasti rendah ya Nah biasanya sih gue menggunakan ini nih Kalau untuk senjata Jadi dia akan menambahin Lumayan ya Demik seperti itulah Kayak gitu Dan kalau udah disini masukin place crystalnya Seperti ini Nah biasanya sih kalau untuk demik Balik lagi ya ke demik ya untuk senjata Gue biasanya menggunakan ini Ini akan menambahkan yang ke sparing Dan ini Tapi ini random ya Jadi ini gak akan masuk semuanya Random Dan presentasinya pun akan random Jadi Jadi gak akan Misalkan Langsung dapet 1,3 itu gak mungkin Jadi dari 0,6 sampai 1,3 Minimalnya 0,6 Dan maksimumnya 1,3 Kayak gitu ya Kalau udah Kita masukin film Nah ini film dia Dan disini Ya kita masukin juga sih Ini juga masukin semacam Opsi juga Tapi biasanya opsi gue menggunakan Gak yang biru sih Kalau menurut gue sih agak kurang bagus Nah kalau memang udah nih Udah dimasukin semua Bahkan sebenernya juga bisa dipake sih Tapi gue gak punya barangnya sih Jadi Kalau memang Ini minimal 3 ya Minimal 3 kayak gini Kalau udah Kalian tekan RND Nah RND ini Tekan jangan ya Yaudah lah Gak apa-apa ya Kalau memang udah ini tekan kayak gini aja nih Misalkan kayak gini Tekan RND nya seperti ini Nah ini dia Sebenernya dia akan Merubah Merubah dari opsi yang kita buat Formula sebelumnya Seperti itu Nah kalau udah seperti ini Kalian klik RND Dan nanti otomatis Dia akan mendapatkan formula yang baru ya Seperti itu Nah ini dia Jadi formula yang kita dapetin itu Sekitar Nambahin increase Short Range Increase Firing Dan square expression Ini presentasinya Dan Gue gak Gak perlu ya Yang ini ya Tapi itu balik lagi Kalau memang kalian presentasinya Ingin naik Lebih baik Level Level dari itemnya itu Dinaikin dulu Misalkan level 3 lah Kayaknya kalau level 3 Agak lumayan lah Lebih Lebih kerasa Nah nanti kita tinggal Kick aja Misalkan kalau memang formula yang baru ya Cari formula baru Tapi kalau yang lama Lebih baik yang lama aja Kayak gitu Oke Nah sekarang Untuk selanjutnya Gimana sih caranya Untuk naikin level Dari si item tersebut ya Jadi untuk naikin levelnya Ini kita akan keluar Anggaplah kita memilihnya yang original ya Gue pakainya ini dulu aja Ini Kayaknya kurang bagus juga ya Kita confirm Dan kita akan back Kita akan kembali dulu Jadi untuk naikin level Si barang-barang tersebut ya Barang-barang yang ini Ini dia Jadi caranya gampang aja sih Sebenernya Kalian tinggal masuk aja ke sini nih Get workstation Dan Disini masuk ke Make with one Dan upgrade Nah Di upgrade ini kalian bisa update Ini Barang-barang yang tadi Tadi ya Untuk naikin level 2 Nah disini juga Memang kita membutuhkan Suatu tambahan ya Tambahan item Jadi anggapan nih Kalau untuk naikin level 2 Dia membutuhkan Defense Regen Ini untuk regen ya Untuk defense Dan kita membutuhkan Rake Dan Heart Aluminum Alloy Nah ini Otomatis Dia akan naikin ke level 2 Itu pun Berlaku ya Untuk level 3 Jadi kalian tinggal Ke levelin level 2 Membutuhkan level 2 Defense Membutuhkan Steel Dan Film Fabric Dia Otomatis akan naik Ke level 3 Dan sama ya Ke level Level selanjut juga Sama sih Dan sebenernya sih Kalau mode gue sendiri ya Untuk Menaikin yang Kayak gini sih Gampang ya Tapi kalau untuk Naikin yang ini nih Ini membutuhkan Bahan-bahannya Lumayan ya Menggunakan Polimer juga Jadi harganya Pasti kalau Ini bisa-bisa dijual ya Jadi kalau memang Kalian bisa dijual Itu dijual aja sih Kalau memang gak butuh Jadi cara untuk Naikinnya kayak gitu Oke Kalau udah-udah selesai Kalian tinggal naik-naikin aja Dan nanti Persentasi yang Kalian dapet dari Formulanya Kemungkinan akan Lebih bagus Persentasinya Dan itu lebih berguna ya Saran gue sih Kalau memang opsi Kalian senjatanya Atau armor kalian Pengen lebih tebal Si ya Level 3 lah ya Level 3 udah oke deh Udah gitu Cari formulanya yang bagus Persentasinya yang bagus Dan Opsinya yang bagus Itu pasti berguna banget Buat kalian Tapi ya tergantung ya Penggunaannya Untuk kalian itu buat apa dulu Seperti itu Nah Sekarang Cara menggunakan Formulanya Kayak gimana Kayak gitu kan Supaya memang bisa dimasukkan Ke senjata Jadi kalian Ambil aja senjata Atau Mungkin Barang Atau apalah ya Misalkan Gue menggunakan Mana ya Ini lah ya Makanan Witcher ini Nanti kalian Klik Senjata Senjata Atau Bebas lah Cloud juga sih Sebenernya bisa ya Senjata Klik aja Disini ada upgrade Klik upgrade Dan nanti otomatis ada Weapon formula Nah Weapon formula ini Jadi disini Kalau memang kalian Untuk menaikkan Opsi tambahan Attribute Dari si senjata ini Jadi disini juga Kita memenuhkan Barang-barang ini Jadi disini Gue menggunakan Ini dia Attack regen Akurasi kristal Dan battle file film Kalau udah Kalian klik aja Get upgrade material Nanti otomatis Si senjata ini Akan menambahkan Suatu atribut Ya atribut yang memang Kita bikin tadi ya Misalkan Gue menggunakan Nabah The make infected Headshot Conversion Dan High suppression Jadi intinya Ini akan menambahkan Opsi kalian Ke senjata Oke Dan Sama ya Untuk masalah Ini juga sama Untuk upgrade dari Si Armor Armor dan Helm juga Tinggal kalian Upgrade aja Dan disini Kalian nanti Udah punya Formula nya Kalian tinggal Upgrade aja Itu tergantung Nanti Opsi yang kalian Udah bikin Formula sebelumnya Oke Ya mungkin Cukup sampai disini aja Pemberitahuan Untuk Mengenai Cara pemasangan Barang-barang tersebut Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kalian Dan kita akan Jumpa lagi Di video selanjutnya Dengan gue Api Ciao Ciao